Intro Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Selamat malam pemirsa dimanapun anda berada Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah acara yang sangat gak penting Karena kalau ada istilah, susu basi jadinya yoher Tapi kalau acara tokso basi, ya cuman ini, diinvestibasi Baik, seperti kita ketahui ya, seorang anak Indonesia Akhirnya mewakili impian, bukan hanya anak-anak muda di Indonesia Tapi anak muda di seluruh dunia yang senang dengan dunia balap Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita undang dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Rio Haryanto Kita langsung ngobrol aja ya Ini kan Rio Haryanto mengendarai sebuah jet darat Kira-kira apa sih rahasia para pembalap supaya bisa staminanya kuat? Jadi rahasianya sih kita sangat Indonesia banget ya, kita minum jamu kuat Tapi biasanya campur sama telur bebek kita pakai telur cicak Yang agak susah nyarinya ya, karena telur cicaknya harus setengah mata Tapi yang selalu saya lakukan untuk stamina, saya selalu makan ini Untuk stamina, saya selalu makan kuaci 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 Kuaci Rio F1 pertanyaan berikutnya nih ini ini kan lagi rame nih yang dikendarai sama Mas Rio Haryanto nih, ini gimana pendapatnya nih nah itu memang terinspirasi dari Metro Mini memang tadinya mau hijau putih kok pajak mau warna abu-abu ada elangnya Transjakarta tapi mau kuning kalau enggak biru, angkot Bogor makanya saya udah ngobrol sama tim Manor dari tim Manor MRT jadi ya merefleksikan pembalap-pembalap Indonesia kalau digabungkan ya Supir Metro Mini bikin syok lawan gitu, jadi saya pengen bikin syok lawan melalui gaya-gaya pembalap saya terinspirasi dari Supir Metro Mini Pasar Raya Blokan Pasar Raya Blokan masih kurang, masih kurang naik terus, naik terus, naik terus jadi begitu ya inspirasi makanya sangat cinta pada Indonesia terima kasih Rio F1 Rio mungkin banyak sekarang fansnya mungkin ada yang ingin disampaikan pada masyarakat Indonesia Hai udah? udah? udah aja? Hai terserah deh oke pastinya kita doakan supaya Rio terus bisa menjadi juara emang ini satu pertanyaannya nih kalau dari kecil pasti ditanya cita-cita jadi apa jadi astronot, jadi polisi emang cita-cita waktu kecil pengen jadi apa sih? saya pengen jadi Susan karena cuman Susan yang bisa jadi dokter bisa jadi presiden kalau ditanya bisa jadi astronot bisa jadi apapun Susan, Susan, Susan udah gede mau jadi apa? aku kalau udah gede pengen jadi dokter pengen jadi presiden tapi saya pengen jadi lagi sih Ria Enes kalau boleh karena bisa menggerakkan Susan yang punya cita-cita sangat tinggi jadi kalau ditanya lagi cita-cita saya saya pengen jadi tukang mie ayam gitu udah baik baik kalau begitu pastinya harapan kita semua supaya Rio Haryanto bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia bisa mengharumkan anak muda Indonesia bisa mengharumkan merah putih supaya harum kita kasih kenang-kenang parfum bisa aja dan ini bermanfaat ini hanya gambaran saja sebetulnya mengharumkan nama bangsa itu bisa melalui apapun salah satunya Rio Haryanto dengan bangga satu-satunya anak muda masyarakat manusia Indonesia yang pertama kali menjadi pembalap di ajang F1 makasih tapi jangan terlalu ini ya sebetulnya saya gak mau masuk F1 tadinya karena tadinya saya mau inginnya gabung iya main gabung sama Toming Se Jerian F Se cuman ya karena ada lowongannya di F1 ya saya ikut F1 deh F se gitu baik kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi kepada Rio Haryanto dan terima kasih banyak juga kepada pemirsa pastinya memang acara ini basi banget gak ada yang bisa diambil sama sekali sampai ketemu lagi di Investi Basi bagaimana kelanjutannya apakah Sule berhasil hidup di kota dan mencapai impiannya tetap di komedi Nightlife selamat-selamat pemirsa dimanapun anda berada senang sekali bertemu lagi dengan kami dua pria yang terganteng di Indonesia saya Ananda Ganteng dan bekan saya gue gak tega ngomongnya mes tegain aja tega Sule Ganteng oke pasti bertemu lagi di Sit Down Comedy oke silahkan om mes kita akan ngomongin tentang anak gaul zaman sekarang oh iya anak gaul zaman sekarang pastinya beda dengan anak gaul zaman dulu apalagi ciri khas yang menurut saya cukup berbahaya yang bisa kita lihat dari anak gaul zaman sekarang adalah cara berbicara Bung Sule jadi menurut saya cara berbicara sangat berbahaya karena cara berbicara begini oh oh kemana karena menurut saya berbahaya iya berbahayanya adalah ketika kita ngobrol terus tiba-tiba dia oh oh mati itu bahaya ya betul karena disangkanya ngobrol padahal dia keselok tutup botol iya makanya mana uh 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 plot mati itu yang satu itu yang membedakan ya kalau zaman dahulu kalah walauh zaman dahulu kalah zaman dahulu anak-anak itu belum tua kalau zaman sekarang oh iya bener dong iya sih zaman dulu belum tua sekarang udah tua karena anak zaman dulu ya memang banyak sekali anak-anak kalau zaman sekarang berbeda-beda terutama kalau anak-anak daerah kota ya ada disini Adis anak disco wow Adis Agatha anak disco anak gaul Jakarta wow anak Jakarta ya betul biasanya seneng dugem dunia gemerlap tapi kalau gak punya duit-duit banget ya paling naik bajaj dugem duduk gemeter sama aja sensasi yang dirasakan sama turun sama-sama pusing kalau lagi dugem juga berbeda mes kalau anak Jakarta sama anak yang dari kampung misalkan kenapa? kalau Jakarta misalkan lagi dugem gitu wow kesengol dia aduh bro wow bro jek gitu kan ada yang mukul temennya jek tolongin gue jek wow itu kan bro tolongin gue bro kalau di kampung makan di pinggir-pinggiran berantem ada temennya dipukul jangning tulungan jadi dari daerah ya jadi cara berbicara beda bukan bro dan jek lagi kalau misalkan dugem-dugem buat apa ya kalau menurut gue itu kurang positifnya kurang banget ya ya mungkin pertama kalau misalkan kita masuk ke dugem itu kan berisik coba iya katanya nyari ketenangan ya biar tenang mau kenalan sama cewek juga repot sambil begini coba neng dari mana kenapa bang neng dari mana betul betul ya kan banyak merugikannya kalau menurut gue mendingan mau enak mau di masjid adem itu ya kan masuk surga amin saya setuju saya setuju karena kalau kita ngomongin anak jauh zaman sekarang kalau kita melihat juga posisinya dan trennya mulai berubah nih adik-adik terutama yang anak-anak gaul menggunakan hijab itu menjadi sebuah tren juga jadinya gaul dengan hijab jadi posisinya sudah berubah mudah-mudahan sih trennya begini terus positif ke depannya betul memang kalau kita berbicara kena anak gaul terutama nyambung sama anak motor saya ada juga nih saya senang motor tua begitu Bung Sule ya saya suka bebek 70 saya dorong tuh lagi macet dan mogok saya dorong udah jauh banget ya udah berapa kilometer gitu karena mogok saya nyari langsung bawa ke rumah tiba-tiba di lampu merah ada pemeriksaan dek si mesin kak pak kasihan pak mogok lah modus jadi banyak kan yang ngeselin itu kita beneran mogok cuman gara-gara yang lain biasanya modus pak mogok pak kalau gak percaya bapak nyalain aja udah saya nyalain awas kamu breng nyala dan akhirnya saya harus menebus motor itu di posek terdekat I love you my motor tapi ngomong-ngomong lagi jaman anak sekarang mes masalahnya kalau berpacaran nih mes kalau sekarang ini berbeda kalau jaman dulu kan belum ada handphone juga belum ada kameranya belum ada kalau sekarang mah kayaknya sengaja ya sengaja kita abadiin pacaran berdua terus masuk youtube terus gimana orang tuanya gitu ya malu ya pacaran ini buat keneng-kenangan simpen terus ya terus pake hillbub lagi terus itu ya masa gue sebutin kalau yang namanya berpacaran apalagi jaman sekarang kita ingatlah dengan orang tua kita betul kalau jaman dulu kan gak ada tuh mention-mention di twitter apalagi anak gaul jaman sekarang kan mainnya sosial media gitu ya kan ya mudah-mudahan lah anak sekarang bisa menjadi generasi penerus bangsa yang semakin positif betul intinya ada positif dan negatifnya ya media sosial jaman sekarang juga bisa ada positifnya ada juga negatifnya yang penting media sosial juga kita manfaatkan untuk komunikasi jangan menjadi alat untuk mencacimaki ya yang penting anak muda jaman sekarang itu harus bisa membuktikan kepada orang tua kita bahwa kita itu bisa karena kesesan itu tidak bisa diukur dengan hanya kita menjadi orang kaya tapi dengan akhlak yang bagus gitu terima kasih sama-sama Amin baik kalau begitu mudah-mudahan gak ada manfaat ada kaya betul jangan diambil manfaatnya karena gak ada sama sekali ya baik kalau begitu kami harus pamit undur diri terima kasih banyak semuanya dan sampai bertemu lagi di Sipta Komedi Terima kasih